Oke, teman-teman, saya pernah kasih peringatan di WA Group dan juga di workshop dengan judul, kalau tulisannya, captionnya itu, Jangan Hanya Wim Hof. Kenapa? Kenapa pola hidup sehat, PHS ini sampai 17 modul? Karena saya pernah 3 bulan hanya Wim Hof. Bulannya turun dari 200-300 ke 120, tapi setelah itu fluktuatif, glukogenesis. Dan di komunitas yang hanya belajar Wim Hof, keluarnya adalah susah BAB, kencingnya berbusa, bulannya fluktuatif, sampai akhirnya saya belajar MBSR, MBCT, John Kabat-Zinn. Dan belajar Wim Hof itu lengkap. Karena Wim Hof itu ada 3 pilar utama yang kita kenal dengan Wim Hof 2. Jadi Wim Hof itu nggak ada Wim Hof 1. Ingat, Wim Hof itu nggak ada Wim Hof 1. Itu adalah pendahuluan, persiapan, latihan untuk masuk Wim Hof 2. Bahwa setelah tarik, buang, tarik, buang 200 kali, Anda tidak gering-ingin, Anda tidak kesemutan, Anda tidak pusing, dan itu juga sekaligus pH-nya naik, saturasi naik. Maka kita siap untuk Wim Hof 2. Tidak harus 100%, karena ada alat yang cuma 2 digit, berarti 99, ada alat yang 3 digit, yang UL, itu bisa 100%. Yang 100% pun bisa 100%, kalau sudah bisa 99% pun nggak masalah, bahkan 98% oke, asal tahan nafasnya pelan-pelan. Nah, kenapa saya sebut jangan hanya Wim Hof? Karena Wim Hof sendiri itu ada 3 pilar utama untuk penyembuhannya, yang dia sebut dengan breathing technique, eyes bathing, sama mind focus. Jadi Wim Hof sendiri itu punya 3 pilar. Saya ulangin, breathing technique, maka dia nggak pakai kata meditasi, maka terjemahannya tepat ya, olah nafas. Maka dia boleh duduk, boleh berdiri, kalau Wim Hof 2 nggak boleh berdiri. Boleh duduk, boleh berbaring, boleh di kursi, boleh tidur, boleh pakai pantal, boleh melek, boleh buka mata, tangan boleh bergerak, dan sebagainya. Bukan meditasi, tapi olah nafas. Nafasnya diolah. Wim Hof ada 3 pilar, breathing technique, eyes bathing, mandi air es. Kalau nggak punya es ya, mandi air dingin. Hentikan mandi air panas, hentikan mandi air anget. Yang ketiga adalah mind focus. Mind focus ini di YouTube nggak ada, karena itu kelas berbayarnya Wim Hof. Itu diajarkan di camp-campnya Wim Hof. Saya tidak boleh mengajarkan yang modul berbayar ini. Ini nggak boleh diajarkan ulang. Maka saya cari yang sama, itulah MBSR, MBJT, John Kabat-Zinn. Saya ikut kelasnya John Kabat-Zinn, dan saya bertanya, boleh nggak saya mengajarkan ulang? Boleh. Dengan syarat satu. Sebutkan sumbernya. Karena ada orang lain mengajari olah nafas, yang mirip banget dengan Wim Hof. Lalu dia berkata, saya menemukan olah nafas ini. Ngajari baru 3-4-5 tahun, bahkan saya ketemu gurunya yang ngajarin dia. Itu murid saya, Pak. Belajar, belum selesai modulnya. Udah bikin sendiri. Itu dia bilang menemukan, terserah dia lah. Sama Tuhan, urusannya. Wim Hof ngajari, yang seperti saya ajarkan Wim Hof itu, yang orang bilang menemukan itu, itu udah 50 tahun. Cari di YouTube, cari di Google, siapa yang pertama kali upload. Ya Wim Hof lah. Sejak ada YouTube belasan tahun lalu, dia udah upload. Dan murid-muridnya mengakui sudah belajar dari tahun sekian. Jadi kalau dihitung dari 2023 ini, udah 50 tahun. Jadi itu namanya breathing technique. Lalu ada ice batting. Yang ketiga adalah mind focus. Mind focus ini kita tarik pelan-pelan. Buang pelan-pelan. Lebih ke arah mengajarkan paradigma. Mindset. Maka disebut mind focus. Kita mindset-nya gimana? Saya bisa sembuh, saya pasti sembuh. Dengan di-drill ice batting. Untuk awakening. Untuk bangkit. Kamu bisa kok berundang di es? Kamu bisa kok berundang di salju? Kamu juga bisa sembuh. Oke, singkatnya begitu. Jadi itu mind focus. Mind focus yang saya ajarkan itu serialnya MBSR. MBJT. Serialnya Dr. John Kabat-Zinn. Kepala klinik di Fakultas Kedokteran, Massachusetts Institute of Technology. MIT. Amerika itu kan ada Harvard, kayak UI. MIT, kayak ITB, IPB, itulah UGM. UGM kayak Harvard. MIT itu kayak ITB, IPB, teknik. Nah, di MIT ini ada Fakultas Kedokteran. Ada Kepala Klinik, namanya John Kabat-Zinn. Jadi sumbernya cukup valid. Dan sudah mengajarkan juga lebih 40 tahun mengenai MBSR atau serial John Kabat-Zinn ini. Di mana tarik lewat hidung, buang lewat hidung. Ada nafas water breathing, ada whisky breathing, istilahnya lukas robot, ada nafas segitiga. Nah, inilah yang membuat gula stabil. Inilah yang membuat hormon seimbang. Banyak penjelasannya, tapi inilah yang mengendalikan denyut jantung di normal. Hormon-hormon seimbang. Jadi Wim Hof, kalau tiga paket lengkap, udah sepuluh cukup lengkap. Tapi nggak bisa mengajarkan, nggak boleh mengajarkan yang main fokus. Maka MBSR. Nah, inilah yang membawa pada kesembuhan. Oke, kembali ke mana-apa. Nah, di saya, maka istilahnya menjadi Wim Hof, lalu MBSR, MBCT. Kenapa saya bilang jangan Wim Hof? Karena Wim Hof sendiri tidak mengajarkan cuma ini. Kalau cuma ini, tarik, buang, tarik, buang. Denyut jantungnya naik, kortisolnya naik, gulanya malah naik. Akhirnya dibakar kembali. Maka kalau yang Wim Hof, nanti kita paling satu minggu, Wim Hof satu. Satu minggu Wim Hof dua, yang tiga rit. Minggu ketiga Wim Hof dua, yang enam rit. Setelah itu masing-masing saja teruskan tujuh, lapan, sembilan, sampai dua belas rit. Tapi praktek pagi hari, kita hanya enam rit. Yang baru ikut praktek olah nafas pagi hari, kalau nanti kita Wim Hof dua, tidak usah ikut. Tidak usah ikut. Jadi kalau di WA grupnya belum di pos Wim Hof dua, berarti belum saatnya. Karena pagi hari ini gabungan dari angkatan pertama yang sudah bulan Juli tahun lalu, sampai sekarang gabung jadi satu. Itulah kenapa juga, kalau ada yang ikut-ikut gabung pun, paling enggak masih aman, karena hanya enam rit, enggak dua belas rit. Dan masih aman, karena Wim Hof yang saya ajarkan, saya modifikasi dengan tambahan relaksasi. Yaitu 15 kali, tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Itu bagian yang penting dari Wim Hof, supaya kalau tadi, denyut jantungnya naik, itu turun. Tarik pelan-pelan, buang-buang 11 kali, baru ritme cepat, tahan nafas. Kembali, kenapa jangan Wim Hof? Karena kalau hanya Wim Hof saja, ada beberapa kasus, tidak semua orang, serangan jantung, aritmia, kenyut jantung naik. Tapi beberapa orang justru, tekanan darah tinggi, normal, sembuh. Makanya, tidak boleh hanya Wim Hof. Wim Hof sendiri ada main fokus. Selesaikan dengan relaksasi. Ikuti modul MBSR, MBJT. Di MBSR, MBJT inilah, saya jelaskan nafas lega. Nanti saya post ulang, saya carikan filenya. Nafas lega itu ada di workshop yang mana, kalau enggak, saya rekam sendiri saja. Setiap teknik olah nafas, itu pengaruhnya beda-beda pada organ tubuh. Bahkan kalau teman-teman mau belajar lebih detail, bagus, saya rekomendasi, tapi berbayar. Itu belajar sama Mas Bunggung. itu pendiri dari olah nafas ritme. Itu lebih detail lagi, kayak Pak, saya senang dengan Pak Michael Sungiardi, dia juga detail. Dia belajar akupunktur, tapi sampai saraf-sarafnya itu digambar, jalur energinya, jalur sarafnya digambar satu per satu. Dengan mendalami TCM, Tiongkok Chinese Medicine, sehingga enggak ngawur akupunkturnya. Mas Bunggung ini namanya olah nafas ritme. Jantung itu ritmanya berapa? Paru-paru itu ritmenya berapa? Frequensinya berapa? Mau sembuh? Kalau gitu dengan yang mana? Itu sebetul-sebetul saya tidak detail seperti itu, saya global saja untuk seluruh penyakit. Kenapa? Sekali lagi, saya tidak mengajarkan olah nafas ritme. Yang saya ajarkan adalah Wim Hof dan MBCT. Nah ini sama dengan seluruh Wim Hof. Dan di Wim Hof sendiri, kesaksian testimoni kesembuhannya luar biasa. Kita sudah berjalan PHS dari bulan Juli, juga jenis-jenis sembuhnya mulai banyak. Kalau GERD, MAH, MENTENG, sudah. Aliknya insomnia. Kalau Anda betul-betul mau praktek tiap hari, sebulan lepas obat. Obat tidur paling gampang. Kita olah nafas saja. Kembali pada ngantuk. Cukup banyak yang, ngantuk Pak, ngantuk Pak. Itu dia kenapa insomnia sembuh. Asal latihan tiap hari. Pakai obat saja susah, apalagi tidak pakai obat. Tapi ternyata malah bisa lepas obat. Jangan hanya Wim Hof, karena Wim Hof sendiri tidak mengajarkan cuma satu. Tapi ada main fokus. Yang di PHS namanya MBSR-MBJT. Nanti kita lanjutkan pelajarannya di workshop-workshop MBSR-MBJT. MBSR-MBJT.